Intro Sahabat Kompas.com Sebanyak 32% masyarakat di DKI Jakarta masih menggunakan air tanah untuk bisa memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Hal tersebut diakui oleh Direktur Utama Perumdapam Jaya, Syamsul Bahri Yusuf. Syamsul mengatakan, hingga saat ini pelayanan air bersih perpipaan baru mencapai 68% dari keseluruhan warga DKI Jakarta. Syamsul menegaskan, penggunaan air tanah oleh warga ini harus diakhiri segera, mengingat adanya prediksi Jakarta akan tenggelam. Tenggelamnya Jakarta bukan hanya bisa terjadi karena faktor eksternal seperti kenaikan permukaan air laut. Faktor internal seperti penurunan permukaan tanah yang sangat cepat karena eksploitasi air tanah berlebihan, juga dikhawatirkan bisa menjadi salah satu penyebab Jakarta tenggelam. Oleh karena itu, Syamsul memastikan pihaknya terus bekerja untuk menambah pemakaian air pump di Jakarta, agar nantinya tak ada lagi warga yang menggunakan air tanah. Syamsul mengatakan hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Butuh tambahan 4.200 km pipa yang harus disambungkan dari rumah ke rumah agar semua warga terlayani. Ia menargetkan seluruh warga DKI Jakarta baru bisa terlayani jaringan air minum perpipaan pada 2030 mendatang. Terima kasih telah menonton!